Balik lagi lor, kita di Borgol Informasi selanjutnya nih dari Pemprov Jambi nih Jadi, pemerintah Provinsi Jambi Menggelar rapat koordinasi rakor bersama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Dalam upaya penyelesaian proyek pembangunan pelabuhan ujung jabung yang terhenti Karena anggaran dari pemerintah pusat tak dialokasikan lagi Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan tetap berupaya agar pembangunan pelabuhan di pesisir timur Jambi itu dapat diselesaikan Bagaimana beritanya? Ini Pemerintah Provinsi Jambi begandeng Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Untuk penyelesaian proyek pelabuhan ujung jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Yang saat ini pembangunannya terhenti karena tak lagi mendapat alokasi anggaran dari pemerintah pusat Melalui Kementerian Perhubungan Gubernur Jambi Al-Haris usai rapat koordinasi bersama KPK di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi Selasa 6 Juni mengatakan Sudah ada poin-poin penting yang disepakati untuk melanjutkan pembangunan pelabuhan ujung jabung Saat ini kondisi pelabuhan di pesisir timur Jambi tersebut sudah terbangun tiang panjang dan fondasi Namun pembangunannya sejak 3 tahun terakhir terhenti Sedangkan untuk pembebasan lahan pelabuhan dan pembebasan lahan untuk pembukaan jalan baru menuju pelabuhan tersebut sudah clear Sebab itu pemerintah Provinsi Jambi begandeng KPK sebagai penegah dan pencari solusi penyelesaian proyek tersebut Yang juga dihadiri perwakilan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat Dalam kesempatan tersebut Gubernur bersama perwakilan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR Juga menandatangani kesepakatan untuk melanjutkan pembangunan pelabuhan ujung jabung tersebut Kita tidak ingin memang uang negara yang sudah cukup banyak itu Yang terbangun disitu yang tidak bisa digunakan oleh masyarakat Oleh pemerintah, oleh pihak-pihak untuk melayani transportasi kita Baik itu untuk laut dan juga daratnya Nah maka ini penting saya kira kami dengan Kementerian PU dan juga Perhubungan Sudah membuat pernyataan hari ini ada pertemuan yang nanti pelabuhan kami untuk menjalankan jutinya Ada poin-poin penting tadi, ada poin-poin yang masuk kemih sepakat tadi Jadi intinya kami akan segera menuruti Kementerian PU Juga perhubungan terkait dengan hasil rapat pada hari ini Dan untuk bahan kita lanjutnya Rian Cencencik TV melaporkan